Kamu sedang berkendara menyusuri jalan di antara gurun ketika tiba-tiba kamu merasa seperti menabrak sesuatu. Kamu berhenti dan melihat ke kaca spion. Tidak ada apa-apa. Hmm, aneh. Kamu keluar dari mobil dan melihat jalanan lebih detail. Oh, itu dia. Seekor serangga besar berwarna hitam putih sedang buru-buru menyeberang jalan. Bentuknya agak pipih, seperti... Tunggu. Apa mobilmu baru saja menabraknya? Tapi kok serangga itu masih hidup? Ya, itu adalah Ironclad Beetle atau kumbang berbaju zirah. Serangga kecil yang tangguh ini memiliki cangkang kokoh yang melindunginya dari bahaya yang luar biasa. Bahkan, dari mobil dengan kecepatan penuh sekalipun. Cangkang ini cukup kuat untuk menahan bertonton tekanan. Dan apa yang ada di dalam cangkang ini juga cukup fleksibel dan tidak mudah hancur. Bahkan, kalau kamu mencoba menancapkan jarum dengan palu ke tubuhnya, kemungkinan besar malah jarumnya yang akan patah dan serangganya baik-baik saja. Kecua adalah spesies tangguh lainnya. Meskipun sandal adalah musuh terbesarnya, hewan ini dapat bertahan dalam kondisi ekstrim. Kecua tidak terlalu takut api dan dapat menahan napas selama sekitar 40 menit dalam air. Kecua juga bisa hidup tanpa makanan dan air selama sekitar 9 hari. Jadi, meski kamu meninggalkan rumah selama seminggu dan membawa semua makanan dan minumanmu, hama ini akan tetap menyambutmu saat kamu kembali. Bagaimana perjalananmu? Mana oleh-oleh buatku? Nengat macan disebut demikian karena pola belang hitam dan oranya di tubuhnya yang ampuh membuatnya terhindar dari musuh bebuyutannya, kelelawar. Kelelawar punya penglihatan yang lemah dan bernavigasi dengan bantuan gelombang ultrasonik. Pada dasarnya, kelelawar berteriak ke arah suatu benda dan mendengarkan gemanya untuk menghindari halangan dan berburu makanan. Nengat macan telah belajar mendengar bunyi klik ultrasonik dan bahkan menirukannya untuk membuat predator bingung. Dalam sebuah percobaan, Nengat macan ditempatkan di ruang tertutup yang gelap dengan tiga kelelawar. Kelelawar-kelelawar ini tidak bisa menemukannya dan si serangga berhasil keluar tanpa luka sedikitpun. Si kecil mungil Frog Hopper adalah bukti bahwa apapun yang diciptakan manusia tetap saja tak bisa mengalahkan alam. Serangga ini dapat melompat sejauh 100 kali panjang tubuhnya, hampir seperti kutu. Yang dewasa memiliki kaki seperti pegas yang memungkinkannya melompat jauh. Sedangkan Frog Hopper muda memiliki struktur kecil di kaki belakangnya yang terlihat persis seperti gear. Saat akan melompat, serangga ini harus menyelaraskan kakinya satu sama lain dan disinilah kaki gear ini berperan. Ketika Frog Hopper tumbuh dewasa dan berhenti berganti kulit, gearnya tidak berfungsi lagi lalu menghilang. Pea Apit bertubuh kecil dan memanfaatkan tenaga surya. Serangga ini memakan tanaman dan sepertinya telah mempelajari beberapa trik dari makanannya. Berbeda dari kebanyakan makhluk hidup yang mendapatkannya dari makanan, Pea Apit menghasilkan karotenoid sendiri, yaitu pigment yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Kebetulan, tanaman juga menggunakannya untuk memproses sinar matahari dan Pea Apit juga menguasai kemampuan ini. Hewan ini bisa mendapatkan energi langsung dari matahari dan menjalani harinya bahkan tanpa makanan, jika diperlukan. Kamu melihatnya di seluruh dunia dan terkadang menepuknya, tapi kamu tidak tahu kalau makhluk yang ingin kamu singkirkan ini benar-benar spesial. Lolat rumah yang mengganggu ini punya mata dan kecepatan yang luar biasa. Penutup matanya memungkinkan lolat rumah untuk melihat sekelilingnya dalam pandangan 360 derajat. Tidak peduli, kamu sudah berusaha mengendap-endap? Hewan ini dapat melihatmu merayap di atasnya dengan pukulanmu yang canggung. Hop! Meleset lagi! Eks! Eks! Dalam hal kecepatan, lolat merasakan semuanya dalam gerakan lambat. Jadi tidak heran mereka terbang begitu cepat saat kamu ingin menepuknya. Emang enak? Ada yang punya takut laba-laba? Nah, jika ada tempat untuk bersembunyi dari laba-laba, itu adalah genangan air, ya kan? Salah! Jika kamu berhadapan dengan jenis fishing spider, laba-laba ini sangat besar dan ukurannya bisa sebesar telapak tanganmu dan namanya diambil dari makanan favoritnya, ikan. Laba-laba ini berburu mangsa dengan menyelam di bawah air. Tapi kekuatan super sebenarnya adalah kemampuannya berlari di permukaan air. Aktivitas ini membentuk kantong udara kecil pada kaki-kakinya yang mendorong si laba-laba naik ke permukaan, sehingga tidak tenggelam. Ketika membutuhkan sesuatu di bawah air, laba-laba ini tinggal berhenti dan mulai menyelam. Satu lagi jenis laba-laba yang pasti ingin kamu hindari, bukannya semuanya. Laba-laba kulit kayu Darwin Walau tidak sebesar dan tidak semenakutkan jenis fishing spider, laba-laba jenis ini suka memintal jaringnya yang bisa membuat semua mangsanya terperangkap. Laba-laba kulit kayu terkenal karena sering melempar jaringnya menyeberang sungai. Sayangnya, para ilmuwan masih belum mengetahui bagaimana hewan ini melakukannya. Berita buruknya, jaring ini dalam jumlah tertentu bisa 25 kali lebih kuat dari baja. Jaring ini juga sangat fleksibel dan dapat ditekuk sesuka hati seperti tali yang tebal. Rayap adalah musuh besar semut dan semua benda yang terbuat dari kayu. Ketika semut menduduki wilayahnya, rayap keluar dari gundukan sarangnya yang besar dan menyerang habis-habisan. Serangga ini pada dasarnya buta, tapi kepalanya punya penyembur alami. Hewan ini menyemburkan asam pada musuhnya, mengusirnya lebih cepat sebelum mereka dapat menyerang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh aliran asam itu menggunakan jari. Rasanya cukup menyakitkan. Berbicara tentang semburan, seperti kita, kumbang pengebom adalah juaranya. Penampilan kumbang ini cukup mengintimidasi dan saat mereka terancam, ia akan mengeluarkan suara letupan yang keras dan menyemprot musuh dengan cairan panas mendidih yang terbuat dari dua macam zat yang tersimpan dalam perutnya. Saat kedua zat itu bercampur sebelum disemprotkan, keduanya bereaksi satu sama lain dan dengan cepat menjadi sangat panas. Bahkan, burung akan mendapat masalah besar jika berhadapan dengan kumbang ini. Apalagi serangga lain, pasti tak punya kesempatan menang melawannya. Tawon parasitoid adalah pengendali pikiran dalam dunia serangga. Tawon ini bertelur di tubuh serangga lain, terutama kecoa, dan mengendalikan pikiran serangga itu sesuai keinginannya. Si korban jadi tenang dan pasrah. Ketika akhirnya telur tawon ini menetas, giliran bayi tawon yang mengendalikan tubuh inangnya, membuatnya melakukan setiap perintah si tawon. Seram sekali ya? Kumbang tinja tidak memiliki kekuatan sihir. Tidak berguna juga sih buat hewan ini. Kumbang ini adalah atlet angkat berat terkuat di dunia. Seekor kumbang tinja dapat mengangkut beban seribu kali beratnya sendiri. Ini ibaratnya satu manusia mengangkat 10 gajah. Serangga ini membutuhkan substansi yang sama dengan namanya untuk dimakan dan bertelur. Nyam! Oh iya, cara hidup kumbang ini berbeda-beda. Yang paling populer adalah si penggulung. Tetapi ada juga si pembuat rowongan dan si penghuni. Si penggulung adalah kumbang yang membuat bola... Ihh... Bola kotoran. Si pembuat rowongan menggali tepat ke dalam tanah mencari makanan. Dan si penghuni hanya duduk manis di atas semua temuan mereka dan diam saja di situ. Bisa dibilang penguasanya sih. Lihat bunga merah muda yang indah itu? Itu anggrek. Dan benda serupa yang ada di sebelahnya? Itu adalah belalang anggrek. Serangga licik ini berhasil menguasai seni mimikri dengan sangat baik. Belalang anggrek dapat bersembunyi bahkan di depan mata tajam burung pemangsa sekalipun, sehingga seringkali tidak dapat dikenali. Belalang ini diam tak bergerak, menunggu mangsanya mendekat. Ketika itu terjadi, si predator ini menerjangnya dengan kecepatan yang mematikan. Setelah makan siang, belalang itu mengambil posisi aslinya dan menunggu serangga lengah berikutnya datang. Belalang gurun adalah kutukan bagi banyak perkebunan karena muncul dalam jumlah ribuan dalam satu waktu dan memakan semua yang tumbuh di tanah. Satu belalang mungkin tidak berbahaya, karena hanya tubuhnya saja yang sedikit lebih besar dari belalang biasa. Tapi celakanya, hewan ini tidak pernah bepergian sendiri. Belalang jenis ini sering digambarkan terbang membentuk awan yang berputar-putar di atas ladang dan mendarat dalam waktu yang bersamaan. Lukisan ini cukup menggambarkan apa yang terjadi. Serangga yang berisik ini dapat terbang puluhan kilometer dalam satu waktu tanpa istirahat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, yang paling menakjubkan adalah belalang ini dapat tetap menjaga kecepatan terbangnya sepanjang perjalanan. Tidak seperti burung yang bergantung pada angin, belalang ini dapat menyesuaikan sayapnya dan mengontrol daya angkat yang mereka hasilkan. Hal ini membantunya memanfaatkan angin sehingga tidak menghalangi kecepatan terbangnya. Oke, waktunya undur diri. Dadah!